Sampai jumpa di video selanjutnya. Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Gereja Katolik Semesta hari ini memperingati Santo Alphonsus Maria de Ligori, uskup dan pujangga gereja. Saya yakin sahabat oase Rohani Katolik yang kerap mendaraskan Novena Tiga Salam Maria akrab dengan nama Santo Alphonsus Maria de Ligori yang disebut sebagai Rasul Kerahiman serta Guru Kebaktian Tiga Salam Maria. Saya akan bacakan salah satu kutipan tulisan Santo Alphonsus Maria de Ligori ini. Dia yang ingin menemukan Yesus harus mencarinya, bukan dalam kesenangan dunia, tetapi dalam penyiksaan perasaan. Sahabat oase Rohani Katolik yang terkasih, renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Thomas Ferry Suharto OFM yang akrab di Sapa Romo Ferry. Mari, kita Sapa Romo Ferry lebih dulu. Apa kabar Romo Ferry? Oh, kabar saya dalam Tuhan selalu luar biasa. Amin, puji Tuhan. Terima kasih karena di antara berbagai aktivitas dan kesibukan Romo Ferry, Romo senantiasa berkenan hadir dalam acara ini untuk menyapa dan sekaligus meneguhkan iman para pencinta oase Rohani Katolik. Mari, kita buka acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Ferry. Monggo, Romo. Baik, saudara-saudariku, sahabat oase Rohani Katolik, di mana saja Anda berpadu hati bersama kami, mari kita satukan hati kita dalam doa pembuka. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, amin. Allah yang makasih kami bersyukur karena Engkau Allah Bapak yang maha baik yang tak pernah meninggalkan kami. Dalam bacaan-bacaan yang kami renungkan hari ini, Engkau menghadirkan dirimu sebagai Allah yang selalu mau berjumpa dengan kami, memenuhi segala kerinduan kami, dan mengantar kami kepada kehidupan yang lebih baik. Lebih bahagia dan sejahtera. Maka ya Tuhan, semoga Engkau membuka telinga hati kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan semoga benih firman-Mu tumbuh, menjadi gandum-gandum yang penas. Jawabkanlah segala lalang yang tumbuh dalam hati kami, agar karena Engkau membersihkannya, maka gandum sabdamu menjadi berbuah nyata dalam kehidupan kami, dan kiranya kami pun dengan demikian semakin merasakan Engkau yang merajai kami, yang membawa kami kepada kesejahteraan. Tuhan, berkatilah seluruh permohonan kami ini, kiranya menjadikan kami tidak hanya pendengar firman, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Diko dalam kesimpulan roh kudus hidup dan berkuasa, ala sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, bacaan dari Kitab Keluaran, Bab 33, Ayat 7-11, dilanjutkan Bab 34, Ayat 5B-9, dan Ayat 28. Waktu Israel ada di Padanggurun, Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan itu di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdilirah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah itu, lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti orang yang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi Yosua bin Nun, hambanya, orang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, Musa naik ke Gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru. Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan Bapak akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambilah kami menjadi milikmu. Musa berada di sana bersama-sama Tuhan empat puluh hari empat puluh malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan seluruh perjanjian, yakni kesepuluh sabda, dituliskannya pada loh batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan masmur tanggapan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus menerus ia murka dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sahabat wasa, rohani katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus, akan hidup selama-lamanya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malekat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malekat-malekatnya, Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Disanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari Dalam kerajaan Bapak mereka. Siapa bertelinga, Indalah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Ferry, Bacaan-bacaan liturgi pada hari ini sangat menarik ya Romo. Dalam bacaan pertama kitab keluaran, Tadi kita bisa mendengar bagaimana dikisahkan relasi Musa dan Allah yang begitu akrab. Dan Tuhan juga menyatakan bahwa dia sungguh mengasihi manusia, Bahwa ia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Seperti yang juga kita dengar dalam Mas Mur tadi. Romo Ferry, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Baik, ketika membaca bacaan pertama kitab keluaran ini, Saya langsung membayangkan bagaimana umat Israel mengarungi padang gurun yang kering. Tadi yang sudah pernah ke tanah suci, Mungkin bisa merasakan betapa panas dan keringnya. Dan di situ menarik bahwa padang gurun, Satu tempat yang dalam bahasa kitab kuci, Sering disebut sebagai tempat di mana kejahatan atau juga roh-roh jahat itu menguasai. Jadi sepertinya umat Israel tidak dituntun dalam jalan yang indah, Jalan yang rata, jalan yang menyenangkan, Tapi di jalan dengan penuh bahaya. Menarik mengapa Tuhan menuntun Israel di jalan yang penuh bahaya ini? Ternyata dalam ayat-ayat berikutnya kita melihat jawabannya, Yaitu karena Allah sedang mendidik umatnya. Supaya di dalam padang gurun yang banyak bahaya, Itu kemudian umat itu bisa mengandalkan Allah saja. Jadi daripada menghadapi banyak bahaya, Lalu mereka akhirnya mengandalkan kehadiran Allah. Betul-betul merasakan kehadiran Allah sebagai sesuatu yang membuat mereka berani berjalan Atau berani menghadapi segala bahaya. Dan karena itu relasi dengan Allah menjadi penting. Menarik di sini ada dikisahkan dalam ayat itu bahwa Mereka mendirikan kemah pertemuan. Jadi ada sebuah kemah secara khusus tempat mereka bertemu dengan Allah. Dan setiap orang yang mau bertemu Allah itu masuk ke kemah itu. Tetapi ada bedanya ketika Musa yang masuk ke kemah itu. Jadi kemudian pada waktu Musa datang ke kemah itu, Semua berdiri. Kita melihat bahwa di dalam kebudayaan umat Israel sudah dibentuk satu kebiasaan Bagaimana masing-masing pribadi harus punya relasi dengan Tuhan Allah. Dengan ada kemah yang bersifat pribadi tadi. Tetapi juga relasi itu bukan hanya soal saya dengan Tuhan Allah. Tapi juga dalam kebersamaan. Dilambangkan dengan Musa yang menjadi wakil umat Allah. Menghadap Tuhan dan semua berdiri. Begitu Musa menghadap Allah. Nah dalam kehidupan kita, kehidupan mengerija pun, Dimensi itu seharusnya dinampakkan. Jadi masing-masing dari kita perlu juga mempunyai kebiasaan Untuk mempunyai relasi yang intim dan privat dengan Allah. Punya kedekatan pribadi. Karena itu ada dibutuhkan doa-doa pribadi. Tetapi dalam doa-doa pribadi itu juga harus ditempatkan pada kebersamaan. Doa-doa jemaat. Jadi dalam kerja kita mengalami bahwa ada doa pribadi, ada doa jemaat. Dimana tidak bisa yang satu ditinggalkan demi menutamakan yang lain. Doa pribadi penting, tetapi menjemaat itu juga penting. Dan menjemaat pun harus juga mempribadi. Jadi bukan hanya iman yang kolosal, yang rame-rame. Doa rame-rame, tapi juga doa dalam pelayanan karisti misalnya Itu juga harus mempribadi, jadi doa pribadi kita. Dan doa pribadi juga harus membuat kita juga masuk dalam persekutuan jemaat, dalam kebersamaan. Jadi ada dua kutub yang tidak boleh memisahkan kita, tapi saling menyatukan. Doa pribadi mengantar pada kebersamaan, doa kebersamaan juga harus menjadi doa yang mempribadi. Dan itulah yang membuat kita lalu ada dalam relasi yang tepat dengan Tuhan Allah. Relasi yang tidak membuat kita hanya sendirian dengan Tuhan Allah, melupakan yang lain. Tetapi dalam relasi dengan Tuhan Rasa pribadi, kita juga bersama-sama sebagai sebuah kerija, sebuah jemaat. Karena kehadiranlah semakin dirasakan ketika kita menjemaat. Barang siapa dua, tiga orang bergumul ternama aku, aku hadir di situ. Sehingga di sini kita melihat bagaimana kehidupan beriman umat Israel yang ditandai dengan dua dimensi itu. Yaitu pertama dimensi pribadi dalam kedekatan dengan Allah secara pribadi. Dan juga dimensi dalam kebersamaan. Yang dikutikan dengan Musa yang menjadi wakil dari umat Allah menghadap Tuhan. Dan biasanya lalu Tuhan, ya, bagi kutikan Musa juga secara pribadi seperti sahabat dan teman. Tetapi menyampaikan juga apa yang penting dan perlu untuk disampaikan kepada jemaat. Seperti dalam akhir dari kutipan tadi, padikup tadi, bahwa Allah memberikan kepada umatnya melalui Musa ke sepuluh perintahnya. Seperti itu. Itu yang bagian pertama. Yang bagian kedua menjadi lebih menarik lagi. Karena kehadiran Tuhan ini juga berbicara soal dosa dan soal kebenaran dan ketidakbenaran. Orang yang baik dan tidak bersalah dan orang yang bersalah. Yang meraih perhatian saya ketika dikatakan bahwa orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan Bapak akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Dan ini sesuatu yang mengakirkan. Ternyata dosanya dipikul sampai generasi. Apakah Allah masih diagap maha pengasih dan penyayang ini ya? Mungkin dosanya sampai berturun-turun begini ya. Mungkin kita harus melihatnya dalam kacamata yang lain. Bukan pertama-tama Allah itu pendendam, Allah pencemburu, Allah tidak mau mengampuni. Sehingga kesalahan seseorang itu lalu dibalaskannya kepada anak tujuh bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Tapi Allah mau menyadarkan kita bersama betapa kesalahan itu bukan hanya soal saya saja. Bahwa kesalahan saya itu juga berimbas. Juga punya dampak pada orang lain. Dan bahkan dampaknya bukannya pada orang lain yang hidup bersama saya sekarang ini. Bahkan sampai pada keturunan-keturunan berikutnya pun dosa yang saya lakukan punya dampak. Maka dengan demikian Tuhan menyadarkan kita. Jangan sekali-kali itu atau jangan gampang berbuat dosa. Karena dosa itu dampaknya gak bisa kita prediksinya. Itu bisa berlanjut sampai zaman-zaman yang akan datang. Maka berpikir dulu kalau mau berdosa gitu ya. Supaya gak nanti menyusahkan bukan hanya orang sekitar saya. Tapi anak tujuh saya atau keturunan saya nanti juga ikut susahnya. Bukan karena Tuhan tidak mengampuni. Tapi karena dosa itu punya pengaruh dampak yang berkepanjangan. Misalnya saja ketika kita berbicara kasar. Nah anak-anak kita pasti nanti juga akan terpengaruh ikut berbicara kasar. Karena anak-anak itu dididik sesuai dengan lingkungannya. Ketika ia hidup tumbuh di lingkungan yang orangnya kasar, ia juga akan hidup pribadi yang kasar. Saya pernah satu kali waktu studi dalam studi teologi dulu, teologi harapan, itu tinggal di tengah-tengah para pelacur. Dan di situ ternyata bukan para pelacur, tapi ada perkampungan di mana anak-anak pelacur pun atau anak-anak PSK itu tinggal di situ. Jadi kampung itu kampung yang memang banyak wanitanya yang mempunyai kerjaan sebagai PSK, tapi anaknya tinggal juga di tempat itu. Dan apa yang saya lihat, anak-anak yang tidak tabu-tabu lagi soal-soal yang berbau pornografi dan sebagainya. Karena ya sudah biasa lah, jadi pembicaraan orang di situ hal-hal seperti itu. Nah anaknya dengan gampang juga mempunyai pemikiran atau kebiasaan yang sama. Jadi anak-anak itu akan terpengaruh oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita harus sungguh-sungguh mengusahakan supaya kita tidak berdampak pada orang-orang lain pada keturunan kita dengan dosa-dosa kita, karena itu Tuhan meregaskan ini. Jadi bukan soal Tuhan tidak mengampuni, tapi dosa itu sungguh punya dampak yang luas dan cukup panjang, cukup lama. Itu yang kita bisa lihat dari bacaan yang pertama. Baik, Romo Ferry, betul. Seperti yang Romo katakan, dampak dosa itu yang akan mempengaruhi keluarga kita bahkan sampai keturunan-keturunannya. Kalau Romo mempunyai pengalaman tadi yang seperti yang Romo ceritakan, di masa ini bisa dibilang jejak digital itu bisa ditelusuri ya Romo, bisa dilihat oleh cucu-cucunya bahwa waktu itu melakukan kesalahan yang sungguh memalukan, itu tidak bisa akan dihapus. Jadi benar, kita harus hati-hati, terutama kita yang menjadi pengikut Kristus, harus berhati-hati dengan sikap kita agar tidak menimbulkan dampak buruk. Sementara dari pihak Tuhan, sudah dijelaskan tadi, bahwa tidak terus menerus ia murka dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Baik, Romo Ferry. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Ferry katakan tadi. Kita bisa berkaca pada kita, apakah kita berkaca pada diri kita, apakah kita sudah melakukan perbuatan yang bisa berdampak pada keturunan kita. Tetap bersama kami, karena sesaat lagi kita akan kembali dan membahas dari Injil Matius. Tetaplah bersama kami. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Thomas Ferry Suharto, OFM, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda memiliki pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021 at gmail.com atau melalui WA dengan nomor 0881 0251 334 38. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Ferry dalam Injil Matius tadi dikisahkan Tuhan menabur benih yang baik kepada kita, manusia. Tetapi rupanya iblis pun menaburkan lalang dan nanti pada saatnya semua akan memperoleh ganjarannya. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Ferry bagikan kepada kami? Baik, terima kasih. Yang menyatukan permenungan kita dari bacaan pertama tadi ke dalam bacaan Injil adalah soal pengaruh dosa atau dampak dosa. Dan kalau dalam bacaan pertama kita melihat bahwa bapak dosa itu bahkan mempengaruhi keturunan-keturunan berikutnya. Jadi kita bukan karena kalau orang tua mengajari anaknya hal yang buruk tidak, tapi bahkan kadang-kadang meskipun kita tidak mengajari anak itu belajar dari kita ya. Jadi kalau anak-anak suka berbohong kita kalau tanya orang tuanya anaknya suka bohong. Wah saya itu gak pernah mendidik atau mengajari anak saya bohong Romo. Ya tentu saja. Tapi tingkah laku orang tua kadang-kadang buat anak lalu belajar berbohong. Misalnya saja kalau waktu anak-anak dibawa belanja oleh ibunya kan biasanya anak-anak lalu merangkik ma minta kue atau ma minta mainak. Jawaban ibu itu klasik biasanya. Gak ada uang. Tapi begitu mamanya selesai belanja keluar dompet, keluarkan uang. Anak-anak lihat tadi belinya gak ada uang. Ternyata ada uang. Lalu anak-anak belajar berbohong akhirnya. Meskipun kita tidak mengajari berbohong. Jadi pengaruh dosa itu akan kesampingkanan orang melihat. Orang melihat dosa yang kita lakukan dan itu punya dampak pada orang-orang yang melihatnya. Terutama pada anak-anak. Nah karena itulah dalam Injil tadi Yesus menjelaskan bahwa meskipun benih dari kerajaan Allah itu baik tetapi dia tumbuh diantara banyak hal yang tentu saja ada asal dari sang jahat yang pasti akan mempengaruhi juga. Jadi kemudian solusinya adalah Tuhan tidak lalu memilah-milah mana yang baik mana yang buruk nanti supaya yang buruk dicabut agar yang baik yang tumbuh karena kalau pada awal-awalnya kadang-kadang benih itu gak kelihatan ini benih gandum atau benih lalang sehingga daripada salah cabut Tuhan Allah kan begitu memperhatikan yang baik jangan sampai yang baik itu justru ikut tercabut lebih baik membiarkan yang jahat Umrah Jalila daripada mencabut yang baik jadi prinsip Tuhan akan prioritas pada yang baik biarlah nanti yang jahat tumbuh asal jangan sampai yang baik itu ikut hilang sementara yang baik tetap tumbuh itu yang jahat Umrah Jalila tidak ada kekhawatiran bagi Allah karena adanya yang jahat itu juga punya dampak pada yang baik dampaknya itu pertama-tama adalah dengan tumbuh bersama-sama dengan yang jahat maka yang baik akan semakin diuji kebaikannya jadi kalau kita ketika berbuat baik lalu kemudian dapat tanggapan yang tidak selalu baik tanggapannya negatif kalau kita berbuat baik kan macam-macam orang bilangnya wah ada wah nang sok sok supaya nanti sok baik atau kemudian wah ada makam-makam wah nih supaya kita ikut dia dan sebagainya jadi tidak selalu tanggapan orang itu positif banyak yang negatif maka disitu menjadi satu ujian bagi kita apakah kita sungguh tulus hati dalam berbuat baik atau sebenarnya kita berbuat baik punya motivasi yang lain kalau motivasinya hanya mencari popularitas pasti akan lalu berhenti wah tidak mau saya buat baik makanya makin populer maka malah maka dicaci mati dia akan berhenti sehingga tidak berjalan lagi perbuatan baiknya atau juga kemudian ya ketika orang berbuat baik mendapat salib ya jadi jangan tidak usah cari salib salib akan muncul sendiri ketika kita berbuat baik itu juga menguji sungguh-sungguh kebaikan kita apakah kebaikan itu sesuatu yang sungguh mengakar dalam hidup kita atau sesuatu yang hanya embel-embel saja jadi kita berbuat baik itu karena oh karena supaya kelihatan baik kita buat baik karena ya sudah kebiasaannya begitu saya karena berdoa itu sudah biasa berdoa saya kebiasa ke gereja jadi sebuah kebiasaan saja atau sungguh sesuatu yang mengakar dan tumbuh dari hati kita yang karena begitu kuat maka tidak akan tergunjakan oleh kudaan dan serangan dari macem-macem dari luar sehingga kalaupun diecek dicacimaki tetap teguh karena itu tumbuh dari kedalaman hati saya sehingga dengan adanya lalat susu membuat yang baik itu menjadi sungguh kuat akarnya yang baik itu dan kemudian juga yang baik itu bisa teruji bahwa dia sungguh-sungguh dimunikan karena motivasi yang baik bukan karena hal-hal yang lain yang mengurangi kadar kebaikan kita dan tentu saja dengan adanya banyak kejahatan di sekitar kita kita ditantang untuk menjadi saksi apakah kebaikan semakin bersinar atau kita malah kalah dengan kejahatan itu maka Paulus kan pernah mengatakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan nah seringkali kita lupa karena kita orangnya emosi ya begitu dapat tanggapan yang negatif lalu emosinya naik lalu kita mau balas sendam lalu kita mau ya kemudian terjadilah bahwa kebaikan itu malah tidak bertumbuh lalu kejahatan yang muncul dalam hati kita karena kita mau balas sendam macam-macam sehingga akhirnya kebaikan kalah bukan karena kejahatan orang lain tapi karena kejahatan yang muncul dalam diri kita maka Paulus mengingatkan kita jangan kita kalah dengan kejahatan orang lain maka mari kita kalahkan dengan tetap setia berbuat baik meskipun semakin banyak kejahatan ada asal kita berjuang tetap berbuat baik dan kita berjahat pada Tuhan ya harapannya bahwa dengan kita setia itulah Tuhan nanti akan menyempurnakan kebaikan kita semakin pokok semakin bersinar semakin menjadi berkat bagi sesama kita baik Romo Ferry kalau mengacu pada kisah Romo tadi kisah pengalaman pribadi Romo kalau kita hidup dalam situasi yang memang sudah menyesakkan dan kemudian itu tidak sebenarnya itu bukan sesuatu yang baik bagaimana caranya supaya kita ini bisa keluar Romo dari kita tahu misalnya kita tahu bahwa situasi di sekeliling kita ini penuh dengan lalang kita tahu bahwa kita mampu membedakan ini ada benih baik tapi di sekeliling kita begitu penuh dengan lalang dan kita seakan-akan terhimpit lalu bagaimana supaya kita bisa melepaskan diri dari lalang-lalang itu ya Romo? Baik yang pertama adalah kita tidak perlu memisahkan diri dengan lalang itu karena kita justru diutus Tuhan untuk menyinari memberi kesaksian akan kebenaran pada lalang-lalang itu hanya kita jangan kalah dengan mereka tapi selalu memancarkan kebaikan agar mereka harapannya dengan terus-menerus diberi kebaikan lalu mereka juga ikut berubah sama seperti kerasnya batu ketika kita terpesi air dikit demi dikit tapi terus-menerus lalu mereka berubah jadi kita justru jangan kalah dengan takut pada banyaknya lalang itu tapi mari kita semakin menunjukkan gandum kita kebaikan kita kepada mereka supaya harapannya mereka juga akhirnya menumbuhkan gandum yang baik juga jadi bagaimana kejahatan itu lalu bisa bertobat berubah jadi baik juga maka kita tidak usah emosi marah tapi malah semakin harus mengasihi karena Tuhan kan mengatakan cintailah musuh-musuh supaya kita dengan semakin besarnya cinta itu yang tadi cintanya pada yang baik pada kita sekarang bisakah kita cinta pada yang tidak baik pada kita itulah mencintai musuh sehingga cinta itu semakin berkobar tidak kalah lalu membakar lalang itu lalu menjadi lahan yang bisa menumbuhkan gandum-gandum yang baru lagi kan banyak orang yang ketika salah makin disalahkan dia gak mau berlebat ya karena makin cengkel tapi kalau kemudian kita memahaminya kemudian kita bisa menerimanya bukan berarti bahwa kita menyetujui tapi ya memang kita manusia rapuh lalu memberi kesempatan dia untuk tumbuh untuk berkembang baik untuk bertobat dia kan lalu akan bisa bertobat pengalaman saya ketika melahani para narabidana ketika misalnya di penjara-penjara itu saya tanya kok masuk lagi jadi residivis kemarin sudah keluar misalnya lagi berapa bulan eh ketemu lagi masuk lagi kenapa sih emang gak mau bertobat emang gak mau kapok bukan begitu sampai di luar mau kerja baik itu gak bisa gak ada yang mau terima orang pada curiga jangan-jangan saya nyuri lagi jangan saya ngerampok lagi mereka gak mau percaya sama saya padahal saya juga butuh makan dan karena saya butuh gak punya pekerjaan eh yang datang malah teman-teman saya dulu ngerampok yuk kita ngerampok lagi ya kadang gak ada kerjaan lain juga yang bisa mereka dapatkan karena orang tidak percaya orang tutup diri orang lalu membuat mereka tidak bisa berhasil apa-apa lagi ya sehingga jatuh lagi dalam dosa dan kalau kita mau percaya pada mereka memberi jalan pada mereka mereka pasti bisa bertobat jadi untuk orang bertobat bukan hanya diri orang sendiri yang dibutuhkan tapi mari kita memberi situasi yang membuat mereka juga bisa bertobat maka jadilah jangan anak sulung yang jengkel ketika si bungsu pulang tapi mari menjadi anak yang seperti bapak ya bapak yang baik hati yang terima dan kemudian memberi pesta membuat mereka dimanusiakan diberi kepercayaan pekerjaan sehingga mereka bisa bertobat dari kejahatannya ya berarti memang kita membutuhkan relasi yang dekat dengan Tuhan seperti yang Musa lakukan ya supaya kita juga dikuatkan ya Romo untuk bisa memilih kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah benih yang baik kita juga berbagi dan kita mau memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin berubah menjadi lebih baik begitu ya Romo ya tepat itu jadi kebaikan diuji justru dengan kita berjumpa dengan mereka-mereka yang tidak baik dan kalau kita bisa membuat mereka kembali kepada cara yang benar nah kebaikan gak sungguh semakin terpancar lagi tapi kalau kita kalah ya sudah hilang semuanya ya betul Romo saya juga tertarik tadi dengan pernyataan Romo ketika kita diuji apakah kita ke gereja itu merupakan suatu kebiasaan atau memang ke gereja itu karena sudah berakar di dalam hati kita kita membutuhkan Tuhan kita merindukan Tuhan sehingga apapun godaan apapun ketika kita mau ke gereja bisa kita kalahkan karena kita merindukannya nah Romo kalau kita sementara di dalam gereja pun kita juga bukan hanya sekedar terli datang duduk dan mendengar Romo memimpin Ekarisi tetapi ada baiknya juga kita terlibat di dalamnya ya Romo ya dan terlibat dan juga tidak hanya cari kesenangan sendiri kita ini sedang datang untuk memuji dan bersyukur pada Tuhan jadi Tuhan itu fokusnya Tuhan yang utama bukan kita kadang-kadang kita datang ke gereja itu terlibat tapi juga bukan terlibat menyerahkan diri pada Tuhan tapi kita mau orang itu apa-apa yang kita lihat itu sesuai dengan apa yang dinakar kita sehingga ketika mendengar khutbahnya Romo itu monoton tidak jelas kalau kita marah-marah kita carinya khutbah yang lucu-lucu misalnya yaudah usah panggil Romo panggil tukang lawak saja sebenarnya atau ketika purnya itu nyanyi ya mereka sudah berlatih tapi kan namanya manusia ada juga yang nyanyinya tidak baik ya tapi kan lalu kita wah nyanyinya jelek dan sebagainya lalu enggak usah ke gereja ini ke gereja lain aja yang lebih nah itulah jadi kadang kita masuk pun terlibat tapi terlibat yaitu bukan kita menyerahkan diri tapi kita mau narik yang lain pada kita ego kita muncul lagi nah kalau ego yang muncul ya Tuhan Allah tidak akan pernah lalu tinggal dalam hati kita tapi kita hanya ego saja ya tidak akan kuat ya meskipun terlibat tapi juga pertama sikap penyerahan diri kita pada Allah itu sesuatu yang harus kita bangun dalam kita mereakan Ekaristin ya bahkan di dalam gereja pun si jahat terus bekerja untuk memulai jahat wawannya ada juga baik sahabat wasu rohani katolik yang terkasih kita sudah berada di penghujung acara kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Ferry monggo Romo baik para sahabat wasu rohani katolik mari kita syukuri permenungan kita hari ini kita mohon pada Tuhan agar apa yang kita dengarkan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam nama Bapak dan Putra dan Rukh Kudus Amin Tuhan kami bersyukur karena Engkau bersabda kepada kami bukan hanya sabdamu tetapi pribadimu yang bersabda itulah yang sungguh merajai hati kami dan kiranya dengan sabdamu itu kami tergerak untuk bisa menjadi saksi bagi sabdamu bagi mereka semua yang membutuhkan belas kasihmu bagi mereka semua yang membutuhkan inspirasi dan pencerahan darimu kiranya dengan kami mendengarkan dan menjadi pelaku firmanmu kami bisa menjadi tangan-tangan kasihmu untuk menjangkau saudara-saudari kami yang masih jauh dari firmanmu kiranya mereka pun boleh mendengar firmanmu dari kesaksian yang kami berikan dan kemudian boleh juga berubah menjadi pelaku firman sehingga kerajaanmu semakin meluas dalam dunia ini Tuhan semoga perutusan ini kami sadari betul dan kiranya puasa rohani katolik yang selalu kami ikuti menjadi sarana bagi kami untuk mendengarkan merenungkan dan tergerak oleh daya kasihmu untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan kiranya berkatmu selalu melipah-lipah dalam hidup kami karena kami pun ingin menjadi juga berkat bagi sesama ketika kami menjadi saksi akan sabda belas kasihmu yang menjadi nyata dalam hidup kami dan juga terpancar dalam kehidupan banyak orang yang kami jumpai maka ya Tuhan kami mohon berkatmu dalam nama Kristus Tuhan kami Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semoga Allah yang pengasih dan penyayang memberkati seluruh hidup pekerjaan pelayanan keluarga kerabat sanak saudara kita Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dengan demikian usai sudah acara kita hari ini saya Bernadette Eser dan saya Roboto Mas Ferry Suwarto UFM kami berdua pamit undur diri sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya Salam Sampai jumpa